Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kakek channel bengkel kampung pada video kali ini saya ingin berbagi tips saja untuk meningkatkan akselerasi atau power pada sepeda motor khususnya motor metik baik itu yang masih karbu maupun yang sudah injeksi pokoknya semua yang metik ya baik itu motor baru motor lawas trik ini bisa di aplikasikan untuk semua motor tentunya sangat mudah dan murah seperti apa kita simak oke sebelumnya perlu diketahui yang saya garap ini adalah motor vario karbu vario 110 vario tekno keluhannya sebenarnya tidak terlalu berat jadi keluhan ringan saja jadi motornya ini masih enak sangat normal mesinnya bagus tarikannya pun masih enteng mengingat motornya ini sudah motor lama tetapi masih nyaman digunakan kalau sendiri tetapi kalau buncengan atau lagi ditanjakan seperti itu ada sedikit tenaga yang hilang atau sedikit ngempos kurang tenaga begitu ya jadi trik ini mungkin akan lebih berguna untuk teman-teman yang di lingkungan perkampungan atau mungkin di area-area luar kota di jalan menanjak nah perlu dibahami juga kalau misalkan motor teman-teman ini terasa kurang bertenaga itu harus bisa kita pastikan kurang tenaganya itu apakah karena mesinnya yang bermasalah ada masalah-masalah di mesinnya atau memang dari penyalur tenaga begitu ya jadi kan kita harus bisa membedakan seperti selalu sering saya bilang kalau kita garap masalah metik seperti ini sumber tenaga dan transfer tenaga begitu ada dua ya sumber tenaga itu ya mesin itu sendiri kalau untuk transfer tenaga pemindah tenaganya ini adalah CVT bagian yang mana semuanya begitu kalau kita bilang CVT itu semua saling mendukung saling terkait begitu bagaimana mungkin kita bisa menambah performa motor kita ganti kita otak-atik CVT-nya sementara mesinnya dia sudah loyo begitu halnya kalau misalkan tenaganya kuat mesinnya ini sudah dipakai spek yang sangat tinggi sekali kompresinya sudah maksimal pakai piston besar tetapi CVT-nya bermasalah tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini kan tidak bisa diterima sepenuhnya untuk menjalankan motor begitu ya bisa dibahami ya nah untuk saat ini mesin ini sudah saya bilang normal jadi tidak ada masalah kemudian untuk CVT-nya sebenarnya masih enak-enak saja semuanya standar dan masih layak pakai kemudian saya ingin mengakali agar saat dibawa bunsengan atau untuk jalan menanjak ini bisa lebih enak lagi rasanya oke ini baru saya buka tutupnya saja kalau untuk mangkoknya terlihat bagus masih aman ya masih aman tadi sudah saya semprot ini jadi belum bergaris-garis warna saja tapi kalau dipakai kuku begini masih bagus tidak ada masalah kemudian kampasnya juga masih tebal masih bagus terlihat rata makannya ya jadi dari sini sampai sini ini merata tidak ada perbedaan warna berarti kan dia makannya rata kembangnya bagus makanya tenaganya ini juga masih lumayan begitu tapi ya seperti ini pernah dibuka ya mungkin dia belum punya ini sebelumnya gak apa-apa ini yang perlu kita perhatikan di sini jadi ada sedikit perbedaan warna berarti kan dia sudah sedikit membuka begitu ya sudah sedikit mengembang jadi tidak bisa atau tidak mentok begini tidak berada di posisi yang paling kecil sementara kalau untuk pulih belakang ini sebenarnya akan masih bisa lebih keluar lagi ini kan segini sedikit masuk coba saya putar sedikit nah posisi seperti ini jika dia bisa berada pada posisi seperti ini berarti kan tenaga awal ini bisa lebih besar lagi ya kan terlihat di sini pulih masih bisa belum melewati maksudnya belum melewati lingkaran atau tepi pulihnya ini masih berada di dalam berarti kan masih bisa jadi kalau kita bisa membuat atau bisa mengkondisikan van bel ini berada pada posisi paling kecil pada saat awal start awal motor jalan berarti tenaga yang akan dihasilkan itu lebih besar kemudian sebagai pendukungnya kita akan ganjel pernya sedikit nah untuk membuat ini bisa berada di posisi paling kecil begitu kita gunakan ring ring yang seperti apa ringnya harus sama dengan kondisi bosnya ini kita bisa gerinda sedikit atau kita pakai board tuner atau pakai gigir juga bisa yang penting lebar luarnya ini tidak sama lebih dari ini usahakan sama begitu kalau dia lebih lebar nanti akan terkena dari van bel ini oke kita lanjutkan saja oke jadi kira-kira seperti ini wujudnya dengan ketebalan berapa ini 1,8 mili 1,8 mili yang penting diameter dalam sama diameter luar pun sama kemudian yang paling penting adalah tipisnya dia harus rata jangan sampai dia tebal sebelah maklum ya ini kan handmade sekali ya jadi menggunakan alat-alat tangan saja tidak menggunakan mesin bubut atau semacamnya tapi ini pun sudah bagus oke berikutnya kita bongkar persivitnya oke sekarang sudah saya bongkar persivitnya cuma ternyata memang sudah diganjal tapi ganjalnya dia pakai ring piston bekas jadi begini jadi dia ada dua lapis satu lapisnya ada dua ring seperti ini ide bagus juga cuma saya ingin sedikit lebih naik ganjalnya jadi saya mungkin akan menggunakan bekas persivitnya jadi ketebalan dua ring ini sama ketebalan satu lingkar ini lebih tebal yang ini atau bisa juga menggunakan pelor pelor tapi harus yang sesuai dengan ini alurnya seperti ini tapi saya tidak pakai pelor karena ini cukup tinggi ini lubangnya cukup besar jadi tinggi takutnya terlalu keras apa efeknya kalau terlalu keras sebenarnya kalau semakin keras ini tarikannya semakin bagus tidak tidak mentul begitu ya cuma sayangnya biasanya di rumah rollernya yang sebelah sana ini biasanya lebih gampang dia aus lebih mudah aus ya karena dia akan semakin lama tertahannya semakin lama tertahan di posisi menutup bukanya susah rumah roller lebih cepat aus itu kalau kita menggunakan per CVT yang terlalu keras makanya teman-teman yang suka misalkan pengen racik CVT kemudian menggunakan per yang aftermarket biasanya kan lebih keras banyak yang lebih keras nah itu tolong diperhatikan jangan pakai yang terlalu keras harus disesuaikan dengan kebutuhan motor juga jadi kalau misalkan kita pakai terlalu keras mesinnya aja masih standar nanti tidak akan bagus yang ada malah dia slip atau dia tergrus rumah rollernya jadi saya pakai ini saja nanti kita potong kita potong satu lingkar bagian yang utuh bukan yang sebera ini baru kita ratakan kita gajal disitu hai hai kawan ini sudah saya las sebenarnya kalau tidak dilas tidak apa-apa dia akan sudah kaku tidak mungkin dia melar karena ini sudah masuk ke lurus ini kita langsung pasang saja ini saya pasang yang bagian yang untuk dari sini saya pasang di area sini begitu jadi dia bisa terhimpit dan tidak mungkin bisa keluar yang sebelah sini yang sebelah sini nanti tidak akan dikasih lagi ininya karena rumahnya sudah pas jadi tidak usah di kasih itu pun sebenarnya dia sudah tidak goyang oke bisa dipahami langsung kita pasang saja oke kawan kawan ini sudah selesai saya rakit ya jadi sudah langsung saya tes hidup kita lihat bekasnya seperti apa kita matikan dulu kita akan cek bagian dalamnya oke seperti itu ya teman-teman mungkin bisa lihat ada bekas-bekas v-bell yang sebelah sini ini untuk tidak saya bersihkan tadi saya semprot saja bekasnya sampai di sini ya jadi dia sudah lebih masuk sekitar berapa mili ini masuk ke sini berarti dia lebih mengecil dan di sini dia bisa lebih mengembang lagi untuk proses pemasangan seperti tadi mungkin tidak perlu saya jelaskan kepada teman-teman karena di video saya banyak yang mohon maaf ya teman-teman ya ini ternyata tadi saya pasang untuk pinion kickstarter ini dia nyangkut sedikit di sebelah sini jadi ada suara saat masih hidup suaranya kasar karena biasanya saya pasang yang di motor yang sudah cg starter jadi tidak menggunakan seperti ini tidak menggunakan dinamo ininya biasanya sedikit lebih jauh tapi ini pendek karena setelahnya sedikit kena ring tadi jadi tambah ke sini makanya ini saya lepas dulu nanti kalau ada waktu saya bikin ulang saya kurangi sedikit sama seperti tadi sekitar 2 mili tidak ada 2 mili jadi kita potong sini kita bikin lagi di bawahnya begitu ini sementara seperti ini dulu kita lepas kickstarter yang terakhir yang tidak bisa kita sebelekan sebenarnya adalah oli oli ini memiliki peranan penting pada motor kita jadi untuk menjaga keawetan motor ini sangat perlu kita memilih oli yang tepat untuk motor kita mungkin teman-teman sering mendengar atau sering melihat teman-teman kita atau bahkan teman-teman diri mengalami motornya baru oli nya baru satu bulan setelah diganti oli eh ternyata kering atau tinggal sedikit padahal tidak bocor tidak ngebul tidak ada yang rembes tapi kenapa bisa habis sebenarnya seperti itu adalah terjadi penguapan untuk motor-motor injeksi karena motor injeksi ini memiliki panas dari dalam yang lebih tinggi panas yang dihasilkan pembakarannya ini lebih tinggi daripada motor-motor karbu karena kan dia AMR nya ini selalu dibahkan untuk tepat di angka 14,7 itu salah satu yang membuat mesin ini lebih panas nah jika teman-teman ada yang mengalami seperti itu silahkan coba top 1 oli top 1 ini produk top 1 ini kan bukan produk baru ya sudah lama sekali di Indonesia mungkin sejak saya lahir sudah ada merek top 1 cuma desain baru botol baru produk baru ini dengan kandungan yang baru juga memiliki 30% bahan sintetik yang lebih tinggi dari oli biasanya dia lebih stabil lebih tahan panas menjaga temperatur mesin agar tidak cepat panas juga kemudian dia bisa memberi lapisan film kepada part-part yang bergerak sehingga tidak mudah haus kemudian dia sudah melewati spesifikasi kualitas GSO MD 2016 untuk motor-motor Jepang produk-produk motor-motor produk Jepang seperti ini kemudian keunggulan yang lain karena dia mempunyai lapisan film yang baik pada motor maka part-part mesin yang bergerak ini tidak bunyi jadi bergerakannya halis terjaga seperti itu untuk masalah harga tidak terlalu mahal sangat friendly sekali jauh lebih mahal dari produk-produk teman-teman tahu lah mungkin untuk motor-motor racing seperti itu bisa sampai 100 ribu lebih ya nah kalau ini hampir sama dengan kriteria yang disarankan oleh motor ini oke ya kita ganti holinya yang toban ini oke ya teman-teman jadi seperti itu saja share saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat tadinya saya ingin mencoba ditanjakan cuma di jalan di sini tidak ada tanjakan paling jauh paling dekat ini ada sekitar 5 kiloan area hutan sementara saya sudah ditungguin oleh 1,2,3,4 motor yang biru itu sudah terseksi sebenarnya tinggal yang ini sama yang itu paling gak dioli saja oke mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuku irang selamat menikmati